Kita akan membahas tentang obat yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifa dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Paracetamol. Paracetamol atau di luar negeri biasa disebut dengan acetaminofen merupakan obat golongan analgetik, antipiretik atau yang dikenal juga sebagai anti-demam ataupun penahan nyeri yang paling lazim digunakan di seluruh dunia. Paracetamol merupakan obat anti-demam dan anti-nyeri yang relatif aman bila digunakan sesuai dengan takaran yang dianjurkan dokter, yaitu tidak boleh lebih dari 4.000 mg per hari untuk orang dewasa dan pada anak-anak ada perhitungan khusus menurut berat badan. Namun, yang namanya obat bukanlah tanpa efek samping. Sekarang ini kita akan mencoba mengenali beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan akibat kita mengkonsumsi paracetamol dengan jumlah dan durasi yang tidak tepat. Yang pertama adalah kerusakan hati. Paracetamol yang digunakan dalam jangka waktu panjang dan jangka dosis yang berlebihan dipercaya pada beberapa penelitian menyebabkan kerusakan pada organ hati. Kerusakan pada organ hati ini terjadi lebih mudah pada orang-orang yang pertama sudah menderita penyakit hati sebelumnya atau pas keinfeksi-infeksi yang menyerang hati kemudian pada anak-anak. Oleh karena itu, hati-hati memberikan paracetamol ini tanpa pengawasan dokter pada anak-anak. Selanjutnya adalah kerusakan gangguan pada sistem kardiovaskular. Paracetamol yang digunakan dengan dosis 2-3 mg per hari selama lebih dari 2 minggu dipercaya bisa meningkatkan resiko kelainan sistem kardiovaskular seperti peningkatan tekanan darah. Namun efek yang ditimbulkan oleh paracetamol ini tidak separah efek yang ditimbulkan oleh obat-obat antinyeri golongan NSAID yang lain. Selanjutnya adalah gangguan saluran cernak. Pada beberapa penelitian, penggunaan paracetamol dengan durasi yang lama dengan dosis di atas 3 mg per hari 3 kali sehari itu bisa meningkatkan resiko perdarahan saluran makan yang ditandai dengan adanya muntah darah ataupun buang air besar berwarna kehitaman. Oleh karena itu tetap penggunaan paracetamol tidak boleh sembarangan. Selanjutnya adalah gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut banyak dilaporkan pada beberapa macam penelitian dipicu oleh adanya overdosis paracetamol. Demikianlah beberapa macam efek samping paracetamol bagaimana cara kita menggunakan paracetamol dengan aman tanpa mengkhawatirkan timbulnya efek samping. Yang pertama pastikan apabila kita orang dewasa paracetamol yang kita konsumsi adalah 500 mg per kali minum dan tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 hari tanpa pengawasan dokter. Yang kedua hati-hati memberikan paracetamol terutama pada anak-anak sangat-sangat intens lagi perhatiannya untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Kemudian tidak sembarangan minum obat begitu sakit langsung minum obat sakit minum obat tidak. Kenali ginjala, coba dengan hal-hal yang bersifat santai dulu misalnya dengan asringan-asringan obat-obat yang dari luar seperti minyak angin, minyak kaya putih. Apabila tidak hilang baru menggunakan paracetamol. Apabila demam, coba minum yang banyak. Kemudian beraktifitas sedikit, bergerak sehingga menimbulkan keringat mungkin bisa membantu mencegah kita untuk tidak langsung minum obat pada saat sakit. Nah, jadi paracetamol itu prinsipnya adalah obat yang aman untuk demam asalkan dipakai dengan dosis yang tepat serta durasi yang tepat pula. Jangan lupa konsultasikan ke dokter Anda setiap penggunaan obat yang lebih dari 3 hari agar efek-efek samping yang tadi disebutkan di atas tidak terjadi pada diri kita. Demikianlah video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!